Pada Rabu 4 November 2020, Masa menggerudu Kodim 0736 Batang, Jawa Tengah untuk memberikan dukungan sekaligus menolak pencopotan Komandan Kodim atau Dandim Batang, Letkol Dwisen Evianto. Beberapa perwakilan pengunjuk rasa mengaitkan pencopotan tersebut karena laporan seorang wanita atas nama Ayu Intan Solehka. Masa menyebut laporan Intan ke Kodam 4, Tiponegoro mengada-ada dan belum terbukti kebenarannya. Intan mengunggah laporan terkait perbuatan tindak pidana penganiayaan dan penghinaan yang diduga dilakukan oleh Letkol Dwisen Evianto selaku Dandim 0736 Batang. Laporan tersebut diunggah pada Sabtu 5 September 2020, pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, di Mako Dim 0736 Batang. Laporan tersebut diunggah pada Sabtu 5 September 2020, pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, di Mako Dim 0736 Batang. Kemudian laporan itu disampaikan ke Dampo Dam 4, Tiponegoro, dan diunggah ke media sosial pada 22 Oktober 2020. Tak hanya laporan tersebut, sejumlah video juga diunggahnya di media sosial. Dua video dengan durasi sekitar 20 detik yang ia unggah di akun Instagramnya pada 28 dan 29 September, memperlihatkan perdebatan antara Intan dengan Letkol Dwisen dan sejumlah anggota TNI berseragam. Intan juga pernah mengunggah foto memar di sejumlah bagian tubuhnya pada 11 September 2020. Dikutip dari Tribun Kaltim.com, Jumat 6 November 2020, Toko Masyarakat Desa Kelidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Casra Meko mengaku sangat mengenal Intan. Ia mengaku mengenal Intan sejak kecil, namun ia tak lantas percaya. Menurutnya Letkol Dwisen yang merupakan putra daerah yang berprestasi dan ia percaya tak mungkin ia melakukan hal tersebut. Casra Meko menyebut ada dalang dan pihak yang mempengaruhi untuk menjatuhkan Letkol Dwisen. Ia juga mengatakan akan mengawal kasus ini dan berharap Letkol Dwisen bisa menjadi dandim 0736 Batang hingga 2 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!